Assalamualaikum Pak Putra, selamat pagi Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat ya Pak Yeh Baik, Bapak saya ingin meminta waktu sebentar Berkaitan dengan salah satu tugas saya Di pendidikan guru penggerak Bahwasannya saya diharuskan untuk Memawancarai kepala sekolah Berkaitan dengan pengambilan keputusan Jika ada permasalahan di sekolah Pak Apakah mungkin Bapak bersedia? Oke, ya insya Allah Baik, terima kasih Bapak Begini Pak, jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah Bukan sudah dalam jangka waktu yang sangat lama sih Pak Ande Nah selama Bapak menjadi kepala sekolah itu Sekiranya permasalahan apa sih Pak Yang paling sering jaminan hadapi di sekolah? Begini Bu Untuk di sekolah itu permasalahan itu Sangat banyak sekali Sangat banyak sekali Dan timbul setiap hari Dari yang kecil sampai yang besar Kita bisa mengelompokkan beberapa permasalahan itu Hubungannya dengan siswa Antarsiswa Hubungannya siswa dengan wari murid Kemudian Masalah pada guru itu sendiri Kemudian masalah laki dengan sarana perasa sekolah Dan lain-lainnya Jadi kita mengelompokkan permasalahan-permasalahan itu Mulai dari yang kecil, yang besar Yang masalah itu perlu segera ditangani Atau yang perlu ditangani jangka menengah, jangka panjang Itu pasti ada setiap hari Beberapa masalah-masalah ringan Setiap hari harus kita selesaikan pada hari itu juga Sehingga tidak berlaku Jadi kita mengidentifikasi masalah Yang jangka panjang nanti kita selesaikan di briefing Teman-teman guru mingguan Kemudian ada lagi nanti bulanan Bahkan ada yang diselesaikan dalam 41 tahun Nah ini kan di dalam pendidikan saya sebagai guru panggara itu kan Ada poin yang dinapakan dengan dilema etika dan juga Hujukan moral Itu berkaitan dengan pengambilan keputusan Nah dalam dilema etika itu kan berkaitan dengan Jika ada permasalahan yang pengambilan keputusannya itu berdasarkan Kedua-duanya itu benar Namun bertentangan Kalau yang hujukan moral itu kan Diadakan pada benar-benar salah dan berkaitan dengan peranah hukum Pak Nah selama Bapak menjadi kepala sekolah ini Bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi permasalahan Yang di dalamnya itu mengandung dilema etika ataupun bujukan moral Pak Kalau kita mengandung keputusan kita Padoan utamanya ada aturan Aturan atau ya peraturan undang-undang Tata-tata di sekolah kita pakai patoan Kita pakai aturan di situ Tata-tata sekolah, tata-tata guru, PNS dan lain-lain Kita menjadi berkembang di situ Kemudian kita juga bukannya dengan kebijakan Artinya kepala sekolah juga harus memperhitungkan kebijakan-kebijakan Contoh kepentingan teman-teman guru Yang itu menurut hati kita, menurut naruh kita itu benar Benar yang dilakukan tetapi berkentangan dengan aturan Jadi kita mengambil kebijakan itu nanti yang berlaku akan kebijakan Jadi contoh gini Bapak-Ibu guru itu datang terlambat Kita lihat juga permasalahannya Sebenarnya terlambat sendiri jam berbelan karena tengah sekolah kita beri sanksi gitu Tapi dia benar yang dilakukan karena apa? Mungkin beberapa orang tuanya Sakit atau tua Yang harus satu, yang harus bawa percaya dan lain-lain Itu termasuk misalnya hubungan dengan dia Bapak-Ibu punya anak Jadi kita mengambil keputusan mengambil jalan tenang Yang bisa menyelesaikan masalah itu Dan tidak menurutkan masalah teru Mungkin kalau dia terlambat Solusinya apa sih sebenarnya? Ya tugas-tugas anak bisa diberikan lebih awal atau apa Atau kita menyelesaikan Bapak-Ibu guru yang mungkin bisa menangani masalah Jadi masalah itu diselesaikan Tetapi Terselesaikan dengan baik Dan tidak menimbulkan masalah baru Karena apa? Kepentingan-kepentingan keluarga misalnya tadi yang saya sampaikan itu juga perlu Jadi Kalau menurut aturan itu salah Tapi menurut hati kita Jadi antara Kalau kepala sekolah mengambil keputusan itu Antara aturan dan hati, perasaan, kebijakan Itu semuanya harus disatukan dalam mengambil satu keputusan Jadi harus benar-benar adil dan tidak merugikan satu atau lain pihak Betul sekali Jadi kebijakan, keputusan itu tidak boleh sakrot Kepala sekolah tidak boleh sakrot mengambil keputusan sesuai aturan Karena kondisi di lapangan naik Jadi selama Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan itu Cara yang paling efektif Biasanya dalam digunakan itu Misalkan Bapak ada permasalahan Dimana ada dua kepentingan yang itu sama-sama benar Dua kepentingan itu sama-sama benar Nah sekiranya Sebagai kepala sekolah Bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Jadi kita mengambil keputusan itu dengan resiko yang paling rendah Jadi kalau ini benar, ini benar Tetapi yang paling benar atau paling bagus, paling rendah resikonya Resikonya, resikonya paling rendah Kemudian manfaatnya yang paling besar Untuk semuanya Kepala sekolah itu berpikir Berpikirnya Kepala sekolah itu lembaga Jadi kita Kepentingan lembaga secara umum Jadi kepentingan itu harus kita Kita pegang dulu Baru kita mengambil keputusan Tidak boleh keputusan kita Menguntungkan satu pihak Sementara yang satu pihak lain rugi Atau tadi Kalau kepentingan sama-sama benar Berarti yang paling resiko yang paling rendah Yang mana? Yang kita ambil Berarti langkah awalnya Mencari dulu Resiko yang terlendah Kemudian untuk manfaatnya yang paling besar Ya, betul sekali Jadi kita Kita pilih-pilih dulu Tingkat berat teringatnya masalah itu Jadi kita harus bisa Dan kepalah sekolah Tidak boleh memihak Kepada siapa saja? Kepada kepentingan orang tua Kepada kepentingan salah satu guru Kepentingan salah satu sesuai Jadi kalau kepala sekolah mengambil keputusan Harus keputusan itu bijaksana untuk lembaga Itu yang paling bagus Tidak boleh memihak Atau memihak Bahkan tidak boleh memihak dirinya sendiri Tidak boleh mengambil keuntungan dirinya sendiri Dalam mengambil keputusan Lalu Pak Hal-hal apa saja yang mungkin Bapak anggap efektif Dalam mengambil keputusan Pada permasalahan yang Di dalamnya mengandung kebenaran Namun bertentangan Jadi Yang langkah-langkah yang paling efektif nih Pak Misalkan ada kebenaran Tapi menurut Bapak itu sangat bertentangan Apa ya Kalau kita mengambil satu keputusan Itu ada yang keputusan itu langsung bisa kita ambil Kemudian bisa juga keputusan itu Nanti Nanti kita ambil Atau besok Mungkin perlu pertimbangannya ya Kalau ada yang keputusan bisa mengambil keputusan sendiri Ada yang keputusan itu kita koordinasikan dengan beberapa staff Bapak AIS misalnya Atau ketua program Kalau itu masalah di program Atau masalahnya dengan COVID-19 Jadi kita ambil sikat dulu Tetapi itu setepatnya harus disaksikan Masalahnya sekarang Yang Yang di masalah itu Itu segera Ditangani oleh kepala selas Kalau kepala selas merasa Oh saya yang ambil keputusan terbaik Jadi Pak Putra sering menganyampaikan kepada teman-teman guru Bahwa Pak Putra itu berpikirnya lembaga Keputusan yang diambil pagi Masalahnya hari ini Mohon maaf tidak bisa saya putuskan hari ini Saya putuskan besok Pak Putra semalam akan menunggu Keputusan mana yang saya ambil Itu kadang Ya kadang Dilematis Ini kadang Ini kita hitung-hitung Kita timbang-timbang Akhirnya kita mulai satu keputusan Dimana keputusan itu nanti pasti Dari teman-teman ya Hubungannya dengan teman-teman Dengan sekolah Di jalan-jalan sekolah ya Itu nanti ada yang pro sama kontra Itu pasti Nah pro sama kontra itu Kalau kita sudah pertimbangan dengan baik Ada yang komplain gitu ya Kita Kita adu argumen Jadi kita adu argumen Kita kepala sekolah Haru memujisikan argumen kita Argumen terbaik Sehingga mereka yang komplain dengan kita Misalnya Mereka akan menerima argumen kita Jadi Beberapa Beberapa permasalahan itu Akan terselesaikan Biasanya Kepala sekolah pelayanan yang Yang sudah punya jam terbang Yang tinggi Dia akan mampu Menyelesaikan dengan baik Tapi kepala sekolah baru Jam terbang yang baru Dalam posisi bulan Atau tahun Satu dua tahun Kalau Pak Putra Punya jam terbang sebagai guru Mungkin dua dua lima tahun Dua tahun Kemudian Pak Putra saat ini Kepala sekolah Punya jam terbang Dua tahun Jadi kalau mengambil keputusan itu Insya Allah Ringan Kita Pegang kita ringan Oh cuma gitu Oh cuma gitu Enggak Dan Pak Putra tidak merasakan Masalah kita pernah berat Enggak ada Dan Kita harus yakin Bahwa semua masalah itu Diselesaikan Bisa diselesaikan Dengan baik Tanpa menimbulkan masalah baru Dari suatu yakinan kita Pasti bisa Jadi Jangan Jangan kita Semenatakan itu Enggak bisa kita selesaikan Semua masalah Yakin bahwa kita Bisa diselesaikan Masalah itu dengan baik Dengan benar dan baik Dengan tidak menimbulkan Masalah sobat Jadi Apa namanya Yang paling efektif Ya tadi Kita ada koordinasi Kita punya jam terbang Sebagai guru yang Baik Yang bagus Jadi guru yang tidak baik Dia akan mengambil keputusan yang tidak baik Jadi Guru yang cerdas Yang disiplin Pasti dia mengambil keputusan yang terbaik Jadi kalau Jadi punggung penggera itu Ya harus bergerak di depan Di depan Bergerak di depan Kalau jadi kepala sekolah Ya harus kepala sekolah yang di depan Artinya Menegarkan kisiplinan Kebenaran Apa sepun Kita harus di depan Masalahnya apa? Kalau mengambil keputusan Sementara sikap kita sendiri itu Tidak baik Maka Akan mengenai kita sendiri Ada istilahnya Senjata makam Tuhan Kita mendisipinkan teman-teman Sesua Orang tua Sementara kita tidak sikrin Yang paling efektif tadi Kita sendiri harus memberitahat Berarti Dalam Pengambilan keputusan Itu Juga memerlukan koordinasi Dengan pekerjaan yang lain Ya Pak Nah selama ini Pak Dalam pengambilan keputusan itu Apa sih yang pernah menjadi Sebuah pertentangan Dalam diri Bapak sendiri Selama Bapak menjalankan Tugas kuasa Bapak sebagai seorang kepala sekolah Alhamdulillah Selama jadi kepala sekolah Terutamanya Pak Putra tidak pernah Menghadapi Suatu masalah yang Berat Tidak pernah Tidak pernah ada Tidak pernah ada Jadi Kita Saya Dalam mengambil keputusan itu Kita perlu Kalau istilahnya Merenung Merenung Atau Dalam misalnya Kita perlu Malam bangun Kita sholat Itu pertama Permasalahan yang paling berat Kita perlu sholat Kita perlu mentah Bertunjuk pada Allah Jalan yang terbaik Harus kita tempuh Harus kita lakukan Dan itu Gak pernah Kita gak pernah Saya gak pernah Mengalami suatu masalah Yang berat Dengan menjadi Perpentang Ujung-ujungnya Yang saya pakai Pakai Kepadoan Kita Kita mengambil keputusan Dengan hati Dengan perasaan Sehingga Kita menghasilkan yang terbaik Tidak dengan Akalnya saja Atau Bahkan dengan Okolnya saja Saya akan ke para sekolah Suka-suka mengambil keputusan Karena misalnya itu Harus bisa ditemak oleh Semua pihak Jadi itu yang berbaik Baik untuk yang terakhir Sekiranya hal apakah Yang mungkin dapat Bapak petik Dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Selama Bapak menjadi Kepala sekolah Gimana enggak Untuk hal baik Jadi Kan dalam pengambilan Keputusan Pastinya Bapak itu Tidak hanya Satu atau Dua kali Karena kan Sebagai kepala sekolah Sebagai kepala sekolah Dan sebagai guru pun Bapak sudah berkejian Sangat lama Nah dalam pengambilan Keputusan selama ini Apakah ada Hal baik Atau pengalaman Baik yang mungkin Bisa Bapak Jadikan pelajaran Dalam Jabatan Bapak Sebagai kepala sekolah Pengambilan keputusan Tapi saya sampaikan Di depan Bisa diterima Dengan Baik oleh teman-teman Menulis Mwakia Atau enggak Itu Jam terdepan kita Sebagai kepala sekolah Kemudian itu penting sekali Kemudian kita Dengan hati Dengan perasaan Kemudian kita juga Perlu Koordinasi dengan teman-teman Dengan semua pihak Yang berkait Yang nanti kita Minta dimasukkan Atau saran Keputusan apa yang kita ambil Itu yang berbaik Yang bisa diterima Semua pihak Dan Ini Saya ajarkan Kepada teman-teman semuanya Saya mengatakan Kepada teman-teman Di tingkat ring 1 Di WKS Di keluar program Belajar Yuk kita belajar Menjadi seorang Manager yang baik Untuk memimpin sekolah ini Jadi Pak Putra punya pengalaman Banyak sekali Pengalaman itu Terbagi dengan teman-teman Untuk menjelaskan masalah ini Kayak gini Kayak gini Jadi Karena Pak Putra Merasa jam terbanyak tinggi Punya pengalaman yang baik Dan pengalaman itu Kita bagikan teman-teman Dalam proses pengambilan Berusaha Jangan berusaha busuk Karena teman-teman juga banyak Mengambil Keputusannya diambil dengan cepat Dengan berusaha busuk Akhirnya Hasilnya tidak bagus Sangat tidak bagus Akhirnya tadi gini Ngapain mengambil Keputusan sendiri Jadi Pengalaman paling Tak bagi dengan teman Kalau saya mengalami Sebagai kepala sekolah Dan mengambil Sanjut Butuh waktu 8 tahun Mungkin teman-teman Kalau Belajar dari saya Oh saya pernah begini Mungkin dari waktu Satu-dua tahun Teman-teman itu sudah bisa Seperti saya Nanti kalau Jari kepala sekolah Jari pemimpin Dia akan mengambil keputusan Berdasarkan Pembelajaran dari saya Oh disuruh Tidak hanya Dengan Tidak Berusaha-berusaha Harus dipertimbangkan dengan mata Mementingkan Mementingkan banyak pihak Tidak Tidak merugikan Itu dan Banyak sekali Hal-hal yang Hal-hal baru Yang saya dapatkan Dari Obrolan singkat kita Pada pagi hari ini Dan mungkin Cukup itu Dan terima kasih Kepada Pak Putra Sudah meluangkan Waktunya Untuk saya Dan terima kasih Semoga Bapak Sukses selalu Dan berjalan dengan Fisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih